Intro Kang bos, tangan ya? Tangan sama siapa cuy? Ya sama dede hatu Kamu teh bisa aja Saya lagi memperhatikan apakah anak buah nyaman bahasnya datang atau engga? Mang Dasep apa Mang Dasep? Saya seneng kamu ada disini cuy Saya pingin temen ngobrol Kamu teh juga orangnya lucu Habisnya Kang bos teh serius terus Jarang senyum Kang bos, itu dede Udah cuy Udah ga lucu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ede Ini ada makan siang buat Akang Terima kasih banyak Tonton Tangan Akang lagi kotor Cie Cie Cuy Kamu teh mau Cie Cie Atau makan siang Atau makan siang Mau makan ah tukang bos Tapi Cie Cie dulu Yaudah ayo Pertama Cie 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 Kenapa cuy? Lebih baik teh kamu ngambil daun pisang buat kita makan. Siap bang was. Jadi maaf, ada air. Ini. Ucuy, kamu teh kenapa lagi sakit perut? Nyengar-nyengir dari tadi. Gak apa-apa Kang Bos. Sok, silahkan dilanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang datang, rejeki datang. Emang tuh jadi males bawa begel. Habis makanan dari si Dedete. Enak pisang. Iya, Mang. Ucuy juga ketagihan. Apalagi Kang Bos. Tenang aja, Mang. Dedete bawa banyak kok. Gak cukup. Diatur sini dulu. Iya, iya, iya. he, 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 he. He... Masih. Dari tanah. Jadi tanahnya begitu penting, tapi yang akan ngelihat, warga di sini tidak menghargai tanahnya, padahal negeri kita disebutnya tanah dan air. Pastinya orang-orang dulu mengerti bahwa tanah itu penting, makanya akan tidak mau menjual tanah akang. Akang akan berusaha untuk memperjuangkan dan mempertahankannya dan berusaha mengajak warga di sini untuk menghargai apa yang mereka miliki. Kan Bang Jata hebat, punya cita-citanya bagus. Kecintaan tanah dan air itu harusnya dimulai dari kesadaran diri, dimulai dari sesuatu yang kecil. Ini bukan masalah uang, tapi masalah eksistensi. Tanah dan air itu bukan hanya sekedar kebendaan, tapi rumah. Tempat kita menanamkan cita-cita, harapan dan impian. Dan hanya orang yang punya rumah lah yang tahu tempatnya kembali. Ayo, Cik. Ayo, Kang. Kang gak pernah bermusuhan sama pabrik, pabriknya bagus membuka lapangan pekerjaan. Yang akan sesali, kalau misalkan tanah yang subur, yang indah, harus diuruk jadi pabrik, apalagi mereka bawa uang yang banyak. Satu-satunya cara untuk melawan mereka adalah kesadaran. Kalau tanah dan air ini, kalau digarap dengan baik, insya Allah hasilnya akan lebih besar. Akang mau mampir dulu? Lalu apa aja, dede. Soalnya akang mau balik ke kebun, masih banyak yang mau digarap. Nak banyak? Mak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana aja? Udah lama gak kesini? Mak? Iya, Mak. Bagjatnya ke kota sama ke tempat teman, nyari bibit. Oh, mari masuk. Eh, gak usah, Mak. Bagjatnya cuma ngantarin dede. Takutnya terjadi apa-apa kalau dede jalannya sendirian. Minum dulu. Dede, bikin minum. Dede, gak usah, Mak. Makasih banyak. Bagjatnya langsung ke kebun, soalnya masih banyak pekerjaan yang mau diselesaikan. Iya, nanti kalau sudah selesai pekerjaannya, datang kesini ya ngobrol sama dede. Iya, Mak. Bagjatnya usahain, tapi Bagjatnya gak janji. Kalau gitu, Bagjatnya pamit sekarang. Terima kasih banyak makanannya. Cuy juga pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Kang. Iya. Udah ya? Mak rasa gak perlu menunggu lama-lama lagi. Kamu menikah saja dengan Bagjat. Dia perhatian sama kamu, deh. Malu, Wak tuh, Mak. Lagi hantai Kang Bagjat, belum ada ngomong apa-apa. Kita masukin, Mak. Malu, Wak. Kau, Malu, kawa. Kau, selamat. Kau, mak. Kau. Kau,.